Pemirsa pemusnahan ratusan ribu petasan di halaman belakang Mapolresta Banyumas, petasan ini hasil dari kegiatan razia petasan yang dilakukan Jejera Satreskrim, Sat Sabuhara, Polsek, Polresta Banyumas dari puluhan pedagang petasan di sejumlah tempat di Kabupaten Banyumas. Pemusnahan ratusan ribu petasan di halaman belakang Mapolresta Banyumas dengan direndam air dalam tong plastik. Petasan ini hasil dari kegiatan razia petasan yang dilakukan Jejera Satreskrim, Sat Sabuhara, Polsek, Polresta Banyumas dari puluhan pedagang petasan di sejumlah tempat di Kabupaten Banyumas. Petasan tersebut diamankan dari puluhan pedagang yang menjualnya di pasar-pasar di Banyumas seperti di pasar Purokerto, Aijibarang, Wangon, dan wilayah lainnya. Operasi petasan secara besar-besaran yang dilakukan Polresta Banyumas dilatar belakangi atas peristiwa melatusnya petasan yang dibawa menggunakan sepeda motor di Kecamatan Wangon. Jenis petasan yang disita seperti petasan Cengis, Reng, Leo, dan lainnya. Usai dilakukan pendataan dan pemeriksaan pedagang petasan, kemudian petasan dimusnahkan dengan cara direndam air di dalam tong plastik guna mencegah ledakan di Mapolresta Banyumas.